Ada rencana nanti kalau nikah mau nambah anak lagi? Nah itu dia nggak tahu, saya kasih nyetukannya aja. Kak, udah ngomongin buset mau punya anak lagi. Beneran juga. Kayaknya kamu senang punya anak kecil gitu ya. Kayaknya target kayaknya tambah dua lagi lucu. Aku suka banget sama anak-anak. Bener, anak-anak aku di rumah banyak banget. Bahkan ini bukan anak aku juga. Anak-anak temen aku aku suruh semuanya pada mumpul di rumah. Karena aku suka anak-anak. Jadi kalau bisa milih nih ya, berandai-andai doang. Pengen punya anak berapa sih sesungguhnya seorang Celine ini? Nggak ada target, aku nggak pernah punya target. Nggak ada target? Sampai punya anak tujuh gitu nggak apa-apa. Hah? Semampunya aja? Taduh lu, mikirin kuliah? Mikirin nanti gimana? Biaya-biaya ya. Waduh, mepet-mepet gitu. Aduh, harus syuting deh sekarang ini ya. Jadi gitu ya. Seorang Celine nih, kalau kita ngeliat perempuan cantik, kayaknya hidup susah ya. Paling cuma gitu doang nangis-nangis sederhana di TV. Nggak juga gitu. Ada banyak hal kok yang dia nggak share juga ke publik. Kita nggak tahu banyak yang dia sembunyikan. Dan itu membuat dia juga kadang-kadang stress kalau mau cerita. Ya, harus dihadepin gitu kan. Gimana ya gitu. Oke, Celine terima kasih banyak ya. Thank you, Kak. Sudah sharing ceritanya. Selamat menempuh kehidupan yang baru. Amin, amin, amin. Terima kasih buat Anda semua. Kita tunggu lagi sering sampai Jumat. Ya, saya berhubungi. Sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.